Assalamualaikum, disini saya akan membahas materi terkait alaisis pasar Mohon dipahami dan cermatian Menurut kalian perbedaan pasar, pemasaran, dan pemasaran itu apa ya? Coba cermati terlebih dahulu Jika jawaban kalian sama dengan yang di video, maka jawaban kalian sangat tepat Good Berikut adalah definisi dari pemasaran Kalau tadi itu adalah pasar, maka disini jelas perbedaannya Dari penjelasan singkat barusan, mungkin kalian bisa membayangkan bagaimana perbedaan pasar, pemasaran, dan pemasaran Disini pentingnya juga kalian memahami evolusi terjadinya pasar Silahkan kalian baca terlebih dahulu Selain evolusi, kalian juga harus memahami klasifikasi pasar antara lain pasar tradisional dan pasar modern Oke, ini adalah perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern Jika kalian sudah paham perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern Berikut adalah jenis-jenis pasar Berdasarkan penggiatan, jenis-jenis pasar juga dibagi menjadi dua subpembahasan Yaitu pasar barang dan pasar tenaga Untuk jenis-jenis yang kedua, itu berdasarkan fisik Bisa kalian lihat antara lain pasar kongrin dan pasar abstrak Berdasarkan waktu juga, jenis-jenis pasar sangat apati Maka bisa dibedakan pasar harian, pasar lingkungan, pasar tawaran, pasar bulanan Selanjutnya, ada jenis pasar berdasarkan barang yang diperjual belikan Berdasarkan luas kegiatan, jenis pasar dibagi menjadi empat jenis Jenis yang terakhir adalah berdasarkan bentuk atau organisasi pasar Saya rasa kalian juga sudah paham terkait jenis-jenis pasar Kemudian, apa fungsi pasar, ada yang tahu nggak? Selain fungsi pasar, peran pasar juga sangat penting bagi produsen, konsumen, juga pemerintah Demikian pembahasan kita terkait dengan analisis pasar Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!